Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi di channel Stella Kim Hari ini Stella bakal ngebahas pemeran utama yang bakalan tampil di Sin Pisau Season 5 Nah buat teman-teman yang masih belum subscribe, like dan juga menyalakan tombol notifikasi di channel Stella Kim Buruan ya, Stella Kim tunggu nih sekarang Dimulai dari pakaian, senjata, sifat karakter mereka, loveline, kisah cinta, sampai hobi dan kesukaan mereka Semuanya bakal Stella Kim bahas kali ini di video ini Jadi langsung aja kita mulai dari yang pertama adalah Kuhari atau Hariku Nama lengkapnya adalah Kuhari atau Hariku Ia duduk di bangku kelas 5 SD dan umurnya 12 tahun Tinggi badannya 150 cm dengan berat badan 38 kg Hariku berulang tahun pada tanggal 7 Juni, bintang dan horoskopnya adalah Gemini Hariku memiliki golongan darah B Untuk tipe karakter MBTI Hariku adalah ESTP Ayah Hariku bernama Ku Inam atau Inam Ku Ibu Hariku bernama Yu Jimmy atau Jimmy Yu Adik laki-lakinya bernama Ku Duri atau Duriku Senjata yang pernah digunakan oleh Hariku adalah Ghostball, Ghostball X, Ghostball XX, Ghostball Jet, Ghostball Zero Makanan kesukaan Hariku adalah Pizza Minuman kesukaan Hariku adalah Bubble Tea Es krim kesukaan Hariku adalah Rasa Min Choco Dessert kesukaan Hariku adalah Papingsu atau Es Kacang Merah Buah kesukaan Hariku adalah Buah Strawberry Walaupun si Hariku ini sedikit keras kepala, namun ia sangat menyayangi sahabat-sahabatnya Dan tentunya kekasihnya Kang Lim Choi Nama lengkapnya adalah Cui Kang Lim atau Kang Lim Choi Ia duduk di bangku kelas 5 SD, berumur 12 tahun, tinggi badannya 163 cm dengan berat badan 49 kg Kang Lim Choi berulang tahun pada tanggal 8 Januari Bintang dan horoskopnya adalah Capricorn Kang Lim Choi memiliki golongan darah yang sama dengan Hariku yaitu golongan B Untuk tipe karakter MBTI Kang Lim Choi adalah INTJ Ayah Kang Lim Choi bernama Kui Do Gon dan ibunya bernama Ryu Ia juga mempunyai kakak angkat yang bernama Kui Do Hyun Senjata yang pernah digunakan oleh Kang Lim Choi adalah Pedang kayu, pedang makhluk, pedang panah, pedang langit, dan pedang naga emas Kang Lim Choi tidak suka makanan yang manis Kang Lim Choi juga tidak suka coklat Kang Lim Choi juga tidak suka memakai hairband Di balik sikapnya yang cool, pendiam, serta pemberani Sebenarnya Kang Lim Choi memiliki masa lalu yang cukup kelam Karena sejak kecil, ayah dan ibunya harus berpisah Ayahnya merupakan kelompok Kui Do Bahkan ketua dari kelompok Kui Do Lantas, apakah sebenarnya alasan yang membuat ibu Kang Lim meninggalkan sang ayah serta kelompok Kui Do? Setelah Kim yakin, pasti ibu Kang Lim mempunyai alasan Yang akhirnya membuatnya meninggalkan sang ayah dan membesarkan Kang Lim seorang diri Kang Lim sangat menyayangi ibunya Begitu pula, si Kang Lim sangat protektif terhadap orang-orang yang ia cintai Karena ia sangat takut kehilangan mereka Apakah akhirnya Kang Lim juga harus mengikuti jejak sang ayah Yaitu meninggalkan orang yang ia cintai demi mendapatkan kekuatannya? Oh Kang Lim! Nama lengkapnya adalah I Ga Eun atau Ga Eun Lee Ia duduk di bangku kelas 5 SD, umurnya 12 tahun Dan Ga Eun Lee berulang tahun pada tanggal 9 Januari Bintang dan horoskopnya adalah Capricorn Golongan darah Ga Eun Lee adalah golongan A Untuk tipe karakter MBTI Ga Eun Lee adalah INFJ Ga Eun merupakan sahabat baik hariku Biasanya Ga Eun mengenakan pakaian berwarna ungu dengan rambut yang terurai dan berponi Ga Eun memiliki sifat yang misterius dan kurang populer di kalangan teman-temannya Tapi tunggu dulu teman-teman Kalau si Ga Eun bersama si kekasih Yaitu Ian yang juga seorang vampire penghisap darah Nah si Ga Eun ini bisa berubah banget loh Jadi perhatian dan juga sedikit banyak bicara daripada biasanya Jadi mungkin karena cintanya itu yang begitu dalam Sama si Ian ini teman-teman Ga Eun juga merupakan seorang murid yang pandai Dia dapat menyelesaikan soal-soal dengan sangat mudah Ga Eun juga mempunyai seorang kakak kandung Berhubung berambut panjang Ia terjatuh dari jembatan karena ingin membantu Ga Eun meraih topinya Wanita di kehidupan masa lalu Ga Eun adalah Cheryl Lian Ian pernah memberikan Ga Eun sebuah cincin rubi berwarna merah miliknya Yang sekarang menjadi barang paling berharga milik Ga Eun Nama lengkapnya adalah Rion Raymond De Nama keluarganya adalah Raymond Panggilannya biasa Rion atau di Indonesia biasa disebut Leon Tinggi badan Rion 163 cm Dan beratnya 42 kg Rion berulang tahun pada tanggal 11 April Bintang dan horoskopnya adalah Aries Jenis golongan darah Rion adalah golongan O Pada awal mulanya Rion hanya menggunakan kartu safir sebagai senjatanya Namun Rion juga mengupgrade kartu safirnya Dan dia juga terlihat mempunyai mesin pembaca kartu safir dan juga kartu Clif Untuk tipe karakter MPTI Rion adalah ENFJ Rion merupakan pengusir makhluk dari kelompok Aegis Sebuah kelompok pengusir makhluk yang didirikan secara rahasia Dan hingga sampai saat ini tidak ada yang tahu tujuan sebenarnya dari kelompok Aegis ini teman-teman Rion berambut pirang berwarna kuning Matanya yang biru dan berkulit putih Ia memiliki darah keturunan Korea dari ibunya Rion memakai jas putih dengan kaos putih di dalamnya Celana jeans biru dan sepatu putih bertali Namun pada saat dia bertarung melawan makhluk Dia akan memakai seragam Aegisnya Walaupun di awal si Rion sempat menyatakan rasa sukanya kepada Hari Namun Rion terlibat kisah cinta bersama dengan rubah berekor sembilan yaitu Hywon Dan pada season 4 terlihat Rion tidak mampu menolak rasa suka adik seperguruannya dari kelompok Aegis yaitu Sarah Apakah kisah cinta ini hanya sementara ataukah akan berlanjut? Nama lengkapnya adalah Chong Ha atau Chonga Dia muncul pertama kali di poster Simbi's House yang pertama Dia nampak berdiri tepat di belakang Kang Lim Choi Rambutnya terurai panjang berwarna hijau Memakai atasan kemeja dengan dasi pita warna merah Kemudian ia juga mengenakan rok berwarna hijau selutut Kemudian kaos kaki putih dan sepatu berwarna hijau Tatapannya yang sedikit mengerikan membuat kita semuanya jadi miris Karena dikabarkan dia adalah tokoh dari Cinta Segitiga di season 5 kali ini Ada scene dimana si Kang Lim menatap ke arah Chonga Sedangkan si Hari malah ada di belakang punggung Kang Lim Apakah benar wanita ini yang akan menghancurkan hubungan Kang Lim dan Hari di Sinbi's House season 5 kali ini? Untuk umurnya bisa diprediksi sepertinya dia seumuran dengan Hari dan Kang Lim Karena kemunculannya di lagu opening Sinbi's House season 5 Yaitu dia muncul di sekolah Bielpit Choteng Hakkyo Tempat dimana Hari dan teman-temannya bersekolah teman-teman Banyak sekali yang curiga kalau si Chonga ini merupakan utusan dari makhluk Yang dikirim untuk merayu Kang Lim dan merebutnya dari Hari Sekarang tinggal kesetiaan Kang Lim aja yang diuji ya Juga dipastikan pemain lainnya adalah Sinbi, Gembi, Jubi, Kim Hyonu atau Hyonu Kim Kuduri atau Duriku, Kuito Hyun, Kuito Gon Nah untuk hari ini review pemeran utama dari Sinbi's House season 5 sampai disini dulu ya teman-teman Kalau begitu sampai jumpa tentunya di video selanjutnya di channel Stella Kim Bye-bye, sarang ya Bye-bye, sarang ya Sampai jumpa tentunya di video selanjutnya di video selanjutnya di channel